Di tempat ini pasepernya cuma 300 ribu harganya, itu kalau tambung gas rusak lumayan 2. Bisa 600-1 juta pak, jangan. Oh mohon maaf. Hah? Kenapa ya? Bukan saya. Oh ya maaf, maaf ya. Ini dia ya maksudnya jamaah ini Masya Allah luar biasa. Sekarang banyak kok ya. Iya, iya bener. Katanya ini manusia ini harus mengubah dirinya menjadi lebih baik. Terutama untuk diri sendiri. Tapi apa mungkin Ustadz Allah itu mengubah kita secara tiba-tiba langsung contoh mungkin ya. Menjadi alim. Kayak saya gitu Masya Allah. Mungkin aja penjelasannya Ustadz. Tepatah lo Ustadz. Masih ada contohnya dia. Jim, Abi, dan Ustadz dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Iyay. Oh jemaah. Iyay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa lili sayyidina Muhammad. Amat satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah. Wabarakatuh Allah. Di sepuluh akhir di bulan rajak. Semoga kita mendapatkan keberkaan di bulan rajak. Hingga masuk bulan suci Ramadan. Berkaitan tentang orang-orang yang Allah berikan kebaikan padanya. Kalau Allah menginginkan kebaikan seseorang pada hamba. Allah akan merubahnya jadi baik. Nah ternyata ilham tofik hidayah. Itu dua tiga. Ilham tofik hidayah. Kita tidak tahu siapa yang diberikan petunjuk. Tapi boleh gak manusia? Bisa. Jawabannya bisa. Sepanjang dia ada tekad ada keinginan. Ada takdir kan ada nasib. Takdir ketentuan dari Allah. Tapi nasib itu adalah usaha manusia. Bagaimana bisa jadi lebih baik. Bagaimana dia bisa lebih mohon maaf berhasil dan sebagainya. Maka keimanan itulah yang membuat orang bisa jadi baik. Dan ilmu. Banyak pelajar datang dengarkan tausia. Bisa jadi orang naik tur. Ingat ya. Naiknya iman itu karena kebaikan. Dan baiknya seseorang karena adanya ilmu pengetahuan. Eh eh rajin datang pengajian itu luar biasa. Makanya keyakinan kita. Serta ibadah kita. Dan satu lagi. Mohon senantiasa kita untuk bertobat. Masya Allah. Obat itu bisa membuat orang jadi baik. Masya Allah. Mohon ampun sama dengan meminta arahan. Wih jadi gak mungkin buat kita gak ada yang gak mungkin buat Allah. Gak ada. Pasti bisa aja gitu ya. Selama manusia masih hidup. Selama itu berpotensi untuk jadi baik. Masya Allah. Karena hidup itu baik. Tepuk tangan Bapak Ustaz Ma'alana. Jazakallah. Heran kasiran ilmunya. Jemaah. Kita lanjut lagi nih ya. Ada yang bilang. Kalau Allah menginginkan hambanya jadi orang baik. Maka Allah akan berikan namanya sifat yang luar biasa. Yufakihu Fiddin. Wah. Ini pertanyaannya. Maksudnya seperti apa? Kalau gitu kita minta penjelasannya. Dari guru kita yang terhormat juga yang berikutnya. Ada Ustaz Abi Maki. Tepuk tangan Bapak Ustaz Abi Maki. Abi. Ijin. Fadwabi. Terima kasih Ustaz Fadli. Masya Allah. Allah ibarifi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Memang benar jika Allah mencintai seorang hamba. Maka hamba Allah itu akan dijadikannya diberikan kebaikan. Salah satu daripada diberikannya kebaikan adalah Yufakihu Fiddin. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Dengan kalimatnya yang sangat indah. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah agar orang ini menjadi baik. Maka Allah akan menjadikan orang ini. Masya Allah faham terhadap agama. Tapi mustahil orang ini akan langsung faham agama. Kalau tidak mencari ilmu. Maka Allah tanamkan hatinya untuk bisa ada keinginan mencari ilmu. Tiba-tiba Masya Allah ada keinginan untuk hadir di majlis ta'lim. Tiba-tiba punya teman-teman yang soleh atau solehah. Bahkan tiba-tiba pagi-pagi seperti ini ingin melihat Trans TV. Ternyata di dalamnya Masya Allah ada Ustadz Maulana. Ada Ustadz Chang. Ada Ustadz Badli. Saya sampaikan di Ustadz Badli. Karena tiap hari belajar-belajar. Santri mana yang setiap sebelum subuh udah bangun. Udah belajar. Masya Allah ini keindahan yang luar biasa. Bahkan yang terindah adalah mendapatkan ilmu banyak. Ilmu banyak siapa yang telah menanamkan keinginan untuk mencari ilmu. Jawabannya adalah Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar orang itu mendapatkan kebaikan. Tidak ada di dunia ini akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan ilmunya. Ya. Coba. Ada satu doa Rasulullah sampaikan untuk Ibn Abbas. Dengan kata-katanya. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu bittawil. Ya Allah berikanlah kepada Ibn Abbas ini pemahaman ilmu yang sangat luar biasa. Faham terhadap agama dan faham terhadap ilmu Quran. Apa kata para ulama? Andai kata ada doa yang terbaik untuk Ibn Abbas. Pastikan Rasulullah akan mendoakan yang terbaik. Lebih dari itu. Tapi tidak ada doa yang terbaik kecuali untuk dipahamkan terhadap agama. Maka apa yang dilakukannya? Ya Allah berikan kepada Ibn Abbas ini pemahaman terhadap agama. Itu doa Rasulullah. Karena tidak ada doa yang terbaik kecuali pemahaman dalam agama. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi kalimatnya yufakihu fiddin. Faqih. Fiqah. Artinya adalah faham. Pemahaman. Dan ingat. Bukan saja Allah memberikan pemahaman terhadap agama. Tapi Allah pun memberikan kemampuan untuk menjalankan pemahaman itu. Itu yang paling indah. Masya Allah sudah paham agama. Lalu nikmat untuk mengerjakannya. Kedua-duanya ini bukan datang sendiri. Masya Allah. Tapi apa? Allah berikan keinginan tersebut dan bisa menjalankannya. Jadi yufakihu fiddin ini adalah orang yang mau belajar agama gitu ya. Betul. Dan itu Allah yang menenamkan hal itu. Allah. Maka itu gambaran yang terindah ketika seseorang senang untuk duduk bersama orang soleh. Duduk di majelis ta'lim. Amin. Ini bukti Allah ingin memberikan kebaikan kepada anda. Wah amin. Masya Allah. Makasih banyak. Amin. Jazakallah. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Jadi semua yang hadir disini yang lagi nonton ini termasuk orang-orang yang juga yang pengen belajar. Pengen jadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah juga kasih. Kemudahan buat kita supaya bisa belajar agama menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Ya Allah. Nah sekarang kan kita kembali lagi nih. Tadi dibilang sama Abi bahwa semua tergantung kita. Nah mungkin kita minta penjelasan seperti apa dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin. Waktunya tepuk tangan Bawah Ustadz Syam. Bu Abi Ustadz Maulana. Mas Fadli. Jamaah di studio. Jamaah di rumah. Al-Quran surah ghafir ayat 39. al-Quran surah ghafir ayat ghafir ayat. Innama hadihil hayatuddunya mata'u wa innal akhirah wa innal akhiratahiyadarul karar Allahummarhamnabil quran Sesungguhnya daripada kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara Hanyalah perhiasan, hanyalah permainan Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang kekal Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasannya ketika kita hidup di dunia Jangan senantiasa meminta susah Mintalah senang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina fid dunia hasanah Kita dilarang untuk membenci daripada dunia ini Karena tempat ini adalah dimana kita menanam daripada amal soleh Nanti kita panennya ketika sudah sampai di negeri akhirat Dan sekaligus juga mengajarkan kepada kita Untuk tidak menganggap dunia ini sebagai tempat yang kekal Melainkan dunia ini hanyalah tempat yang sementara Selanjutnya yang akan dibahas adalah Apakah ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Maka Allah akan menjadikan dunia di tangannya bukan di hatinya Teringat perkataan daripada ulama seorang Imam Asyafi'i Pernah menyampaikan kepada kita semua sebagai pelajaran yang sangat penting Jadikan dunia ini di tangan dan jadikan akhirat itu di hati Dan jadikan kematian itu senantiasa ada di pelupuk mata Artinya kematian itu akan menjadi sarana Supaya kita tidak menjadikan dunia itu di tangan Kita jadikan dunia itu di tangan bukan menjadikan dunia itu di hati Maka para ulama kita seperti Imam Malik Kemudian para sahabat Nabi SAW Tadi diceritakan seorang Ibn Abbas Kemudian ada sahabat Anas bin Malik Sayyidina Anas bin Malik Beliau ini adalah seorang yang didoakan oleh Nabi SAW Memiliki kekayaan Allahumma akhtirmalahu Ya Allah banyakkan daripada hartanya Akan tetapi harta tersebut tidak pernah masuk ke dalam hati seorang Sayyidina Anas bin Malik Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya Jangan kita pikirkan sahabat Nabi hidupnya susah Tidak Mereka semua adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT Dunia di tangannya Akan tetapi mereka yang tidak memasukkan ke dalam hatinya Sebanyak-banyaknya harta Kalau hanya di tangan tidak berbahaya Tapi sesedikit-sedikitnya harta Kalau sudah masuk hati langsung berbahaya Kalau sudah masuk hati jadi koret, medit, semua yang itu Segala macem jadi satu itu ya Bu Minam sebilah min zalik Terima kasih banyak Ustaz Syam Tampak tangan buat Ustaz Syam Ustaz Mulana saya mau ajak main tebak-tebak Apa itu? Pasti Ustaz gak bisa jawab Tau gak? Olahraga, olahraga apa Yang bisa membela diri kita Ah berenang Salah Supaya tidak tenggelam Salah Siapa yang bisa belakang? Lagi-lagi yang lain Nah lain Naik kuda? Salah Supaya kalau ada Salah Lagi yang lain Apa lagi ya? Salah Tau gak olahraga yang bisa membela diri kita Sifat Sifat Eh salah Silat Mulut-mulut siapa? Mulut situ Ya udah Ntar kena bahas Ya udah Kita lanjut lagi Yang dirumah jangan kemana-mana dulu ya Kita lanjutin setelah yang satu ini Tetap di Islam itu indah Jaman Oh Jaman Alhamdulillah Emang bapak doang yang boleh salah ngomong Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!